Pemerintah Kota Banjermasin terus giat mengatasi beragam persoalan di sejumlah kampung kumuh di Kota Seribu Sungai. Pemko Genjar mengencanankan kampung KP Baiman di hampir semua kelurahan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberahan infrastruktur hingga perluasan layanan publik. Warga Kelurahan Pangeran Banjermasin Utara RT 1, 2, 3, dan 8 yang wilayahnya dinilai masih masuk kategori kumuh, mendambakan perkampungan mereka terbebas dari ketertinggalan, baik dari segi infrastruktur, layanan publik, kesejahteraan, hingga sosial. Melalui pencadangan kampung KP Baiman oleh Pemko Banjermasin, diharapkan mampu menjawab mimpi warga di wilayah Kelurahan Pangeran ini bisa terwujud. Kelurahan Pangeran diproyeksikan menjadi kawasan yang mendapatkan alokasi pembangunan lebih besar. Wali kota berharap program yang dicanangkan pihaknya dalam 4 tahun terakhir bisa berjalan lancar di wilayah ini, meski dirinya mengakui dari 16 kampung yang dicanangkan tak semuanya berhasil. Ada yang berhasil, ada yang belum maksimal. Yang berhasil memang lebih pada pendekatan kesejahteraan warganya, kemudian juga infrastruktur jalan jembatan terbangun dengan baik. Kemudian yang belum, yaitu menjadi catatan bagi kami, kemudian dijadikan catatan, dan dari Bapak 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 Badan lipatan mengevaluasi dengan tim agar Kampung KB Kampung Bahiman yang belum maksimal tahun ini yang sudah dicarangkan tahun sebelumnya bisa diintervensi lagi. Warga berharap pencarangan Kampung KB dapat diimplementasikan secara konsisten agar melalui program ini masyarakat setempat benar-benar merasakan manfaatnya. Bisa dimiliki penyeluruhan lah, tapi kan kurang penyeluruhan lah, kita bisa diseluruhkan. Kedua kan 8 kerja banyak, pengangguran banyak kerja. Tahun 2020, Pemko memprogramkan pencanangan lima kampung KB Baiman di semua kecamatan, masing-masing satu kelurahan. Sebelum di Pangeran, Wali Kota sudah canangkan di 4 titik berbeda, yakni Telawang, Sungai Bilu, Kelayan Barat, dan Sungai Baru. Dari Manjur Masin, Zainal Hakim, AY News melaporkan.